Halo semuanya, kembali lagi dengan rekomendasi game Android terbaik bulanan dari Tekken Asia. Kira-kira, apa saja game Android terbaik yang muncul pada bulan September 2016 lalu? Berikut adalah deretannya. Iterasi keempat dari Sorcery kini sudah hadir dalam genggaman. Game adaptasi game book karya Steve Jackson ini mengakhiri pertoalan karakter buatanmu sejak Sorcery pertama rilis 3 tahun lalu. Bab terakhir yang berjudul Crown of Kings ini akan membawa kamu ke sebuah petulangan baru di Mampang Fortress. Kepiawayan Inkle dalam menyajikan game book yang atraktif masih akan kamu temukan dalam Sorcery Pole. Pilihan bercabang akan kamu temukan juga untuk menentukan akhir dari perjalananmu mencari relik yang hilang. Walau bisa dimainkan tanpa mainkan seri sebelumnya, saat direkomendasikan untuk tahu cerita Sorcery sebelumnya untuk pengalaman yang komplit. Game kartu yang diadaptasi dari seri FPS Titanfall ini bisa dibilang sebagai salah satu game kartu terbaik yang muncul pada September lalu. Sebagai komandat perang, tugasmu di sini adalah memanfaatkan puluhan kartu yang dikombinasikan menjadi ratusan strategi baru untuk memenangkan pertempuran. Kamu akan menggunakan kartu pilot, power up, kartu senjata, hingga kartu Titan demi memenangkan pertempuran. Dengan dihiasi beragam efek visual, game kartu yang satu ini akan menghadirkan pengalaman yang cukup semarang. Tap Koruptor Dari judulnya saja seharusnya kamu tahu seperti apa game ini sebenarnya. Tap Koruptor mengusung permainan idle clicker seperti Tap Titans yang sederhana namun adiktif. Kamu cukup melakukan tap untuk memberates Koruptor yang muncul di layar. Setelah cukup melakukan grinding, kamu juga bisa bertemu dengan berbagai karakter dengan nuansa lokal, yang pasti unsur Indonesia terasa sangat kental dalam game dari Touch 10 ini. Game kartu dari Kongregate ini terlihat sangat atraktif berkat presentasi yang bagus, dan juga kemunculan berbagai tokoh kartun Amerika ternama. Dalam animation throwdown, kamu bisa mencumpai kartu karakter dari seri Futurama, Family Guy, Bob's Burger, American Dad, dan King of the Hill. Kamu kemudian bisa menyusun sebuah deck dan melakukan permainan duel kartu yang diinspirasi oleh Hearthstone atau Magic the Gathering. Hanya saja mana yang digunakan diganti dengan gelas bir. Suka dengan Gimon, Pokemon, atau game sejenisnya? Maka Monster Super League bisa jadi alternatif yang bisa kamu mainkan di mobile. Dengan mekanisme menangkap monster ala Pokemon dan pertarungan layaknya game Monster Age, Monster Super League menyajikan pengalaman monster breeding yang seru. Belum lagi, animasi dan tampilan visual yang dihadirkannya bisa dibilang cukup mewah untuk sebuah game gratis. Cocok untuk kamu yang ingin pindah dari Pokemon Go. Meski tampilannya sesaat terlihat lucu, Bolt Boy sesungguhnya adalah sebuah game point-and-click horror. Kamu akan bermain sebagai Bolt Boy, yang bertualang mencari tahu apa yang terjadi pada lingkungan tempat tinggalnya. Tidak hanya seram, mahluk-mahluk yang ada dalam game ini juga sangat mengganggu pikiranmu dengan bentuknya. Dengan mengangkat tema kematian, monster menjijikan, hingga kotoran manusia, jelas bahwa game ini bukanlah game yang cocok untuk anak-anak. Vulture Island akhirnya tiba juga di platform Android. Sebagai penerbit Traps and Game Stones, Donut Games mengemas Vulture Island dengan grafis pixel art ala konsol klasik. Kamu akan menikmati petuangan platformer dengan unsur Metroidvania di sebuah pulau terpencil. Ada tiga karakter yang bisa kamu kendalikan secara bergantian, dan kamu harus membuat mereka bekerjasama untuk bisa lolos dari pulau tersebut bersama-sama. Bersiap-siap juga untuk berhadapan dengan beragam karakter boss dalam game ini. Terinspirasi oleh Legend of Zelda, Legend of Skyfish adalah sebuah game adventure berkualitas yang dilengkapi dengan unsur puzzle yang kental. Kamu akan berperan sebagai seorang gadis yang bersenjadakan tongkat pancing yang berusaha menyelamatkan saudaranya sambil menghadapi beragam monster ikan. Tidak hanya digunakan untuk memancing saja, tongkat yang kamu gunakan bisa juga untuk menyerang lawan atau digunakan sebagai grappling hook untuk bergerak dan juga memecahkan puzzle. Pokoknya, game ini akan memberikan petualangan penuh fantasi yang sedang kamu cari-cari. Dan itulah beberapa game terbaik pilihan kami yang rilis pada bulan lalu. Apakah kamu juga punya rekomendasi lain? Jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar di bawah. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.